Oh, aku akan melakukannya, aku akan melakukannya. Mereka semua sangat terengah-engah. Aku memanggil Sudowu. Hei, Sudowu, apa kau akan melakukannya? Inilah kesempatanmu. Ini sedikit berbeda dari mengatakan, apakah kau ingin berkencan dengan kusida? Aku memiliki pemahaman kasar tentang karakter Sudowu. Dalam situasi seperti ini, sulit untuk membuatnya ikut berpartisipasi. Jadi, aku harus mencari kompromi agar bisa bergabung. . Kencan? Ya, aku kira itu tidak buruk, serius, tidak bisa menahannya. Aku juga akan ikut berpartisipasi. Sudowu berbalik dan membalas dengan suara kecil. Kusida mendesah lega. Ingatlah, anak laki-laki adalah makhluk yang lebih sederhana daripada yang mungkin kau pikirkan. Aku menyambut baik Sudowu kepada kelompok tersebut setelah mengatakannya kepada Horikita. Kelompok belajar yang bersatu kembali dimulai, dan dimulai dengan cukup lancar. Tentu saja, tidak ada yang benar-benar menemukan belajar untuk bersenang-senang atau benar-benar senang bisa belajar, tapi semua orang bekerja keras sehingga mereka tidak perlu putus sekolah. Trio bodoh itu, tidak seperti diri mereka yang biasa, dengan panik mengulangi masalah di papan tulis, memutar leher mereka saat mereka mencoba untuk mengerti. Sudowu sesekali berada di ambang tertidur, tapi demi menjadi pemain bola basket, dia hampir tidak tidur di kelas. Dia sungguh-sungguh mengejar mimpi yang tak masuk akal yang akan ditertawakan beberapa orang. Sebagian besar dari kita tahun pertama, yang baru saja keluar dari sekolah menengah, belum memiliki impian. Banyak yang hanya sempat berpikir sebentar, apa jadinya ketika aku dewasa nanti, tapi tidak lebih dari itu. Sebagai perbandingan, Sudowu, yang sudah bekerja keras menuju mimpinya, adalah orang yang patut dipuji. Lagipula, bagaimana sekolah ini menetapkan dan mengukur kemampuan? Paling tidak, itu tidak diukur hanya dengan kemampuan akademis. Itu jelas saat kau melihat Ike, Sudowu, dan aku. Semua diterima. Jika kau mengakui sesuatu selain kemampuan akademismu, kau harus memastikan tidak pernah mendapatkan tanda gagal. Atau setidak-tidaknya, sepertinya seperti itu bagiku. Jika sistem itu sendiri tidak berbohong, maka tidak banyak jawaban yang mungkin. Atau apakah mereka membuat masalah sulit bagi Ike dan Sudowu sehingga mereka bisa mengatasinya? Pertanyaan itu timbul dalam pikiranku. Yah, mungkin tidak ada jawaban yang begitu sederhana. Baik pelajaran dan tes kecil lebih sulit daripada yang bisa diselesaikan Sudowu dan yang lainnya. Setelah kelas pagi berakhir, Hori kita melihat kebawah dengan nada kecil. Sepertinya dia puas dengan catatan yang dia ambil. Bahkan jika itu mengajarkan trio bodoh, Hori kita pasti akan melakukan yang terbaik untuk menciptakan hasil terbaik. Itu wajar karena dia ingin memperbaiki nilai kelas dan meningkatkan kemampuan para siswa. Namun, kami tidak membidik nilai sempurna. Yang kita inginkan hanyalah Ike dan yang lainnya lolos. Begitu bel berbunyi untuk makan siang, Ike dan yang lainnya berlari untuk hidup mereka. Makan siang adalah 45 menit. Setelah makan, dijanjikan bahwa setiap orang akan bertemu di perpustakaan selama 20 menit untuk belajar. Awalnya, kami berencana untuk belajar di kelas, tapi karena akan ribut, diputuskan bahwa kami akan belajar di perpustakaan sehingga kami bisa lebih berkonsentrasi. Namun, aku pikir alasan sebenarnya adalah agar Hori kita bisa menghindari Hirata. Kelompok Hirata biasanya membahas metode belajar untuk sekolah setelah makan siang. Jika kita berada di dekatnya, kita mungkin bisa mendengar semua yang mereka katakan. Dia mungkin tidak menginginkan itu. Hori kita, apa yang kau lakukan untuk makan siang? Yah. Ayana Kouji-kun, apa kau mau makan siang bersama? Aku tidak punya rencana lain hari ini. Kusida tiba-tiba melompat ke dalam penglihatanku. Oh, tentu, lalu kau mau makan dengan Kusida juga, sampai jumpa nanti, aku sudah punya rencana, permisi dulu. Bangun dengan cepat, dia meninggalkan kelas sendirian. Maaf, Ayana Kouji-kun, apa aku? Mengganggu. Tidak, tidak, tidak apa-apa. Kusida menatap punggung Hori kita dan melambai, bye-bye gelombang. Apakah ini direncanakan? Setelah menemukan rahasianya beberapa hari yang lalu, aku merasa seperti Kusida sedang mencoba untuk melacakku lebih terang-terangan. Meskipun dia mengatakan bahwa dia mempercayaiku, siapapun pasti takut mengatakan pada seseorang. Pada akhirnya, kami pergi ke kafe untuk makan siang. Ketika kami berdua tiba di kafe, aku merasa terbebani oleh banyaknya anak perempuan di sana. Apa ini? Ada begitu banyak perempuan. Lebih dari 80% murid adalah anak perempuan. Ini bukan tempat di mana anak laki-laki di sini. Menu itu penuh dengan barang-barang seperti pasta dan pancake, yang disukai cewek, tapi orang-orang atletik seperti Sudow hanya akan mengeluh bahwa porsinya terlalu kecil. Satu-satunya anak laki-laki di sini adalah Riajus dan Playboy. Mereka duduk dengan gadis lain atau beberapa gadis lainnya. Menurutku, kafetaria sekolah adalah yang terbaik, aku merasa tidak nyaman. Kau akan terbiasa dengan hal itu. Kunji kun datang ke sini setiap hari, kau tahu. Dengar, dia ada di sana. Kusida menunjuk ke arah sebuah meja besar dengan banyak kursi di sekelilingnya. Aku bisa melihat sosok kunji dikelilingi dari gadis-gadis. Dia memiliki sikap biasa yang penting. Sepertinya aku tidak pernah melihatnya pada waktu makan siang, apa ini tempat yang selalu dia kunjungi. Dia terlihat populer, gadis-gadis itu semua adalah tahun ketiga. Kusida juga terkejut. Aku bisa mendengar beberapa percakapan antara kunji dan senpai. Kunji kun, katakan ah gelombang. Haha gelombang. Gadis yang lebih tua pasti lebih baik gelombang. Tanpa rasa malu dihadapan tahun ketiga, ia makan makanannya hampir terpaku pada gadis-gadis itu. Orang itu, dia benar-benar sesuatu. Sepertinya namanya sudah dibicarakan di sini dan di sana. Begitu, apa gadis-gadis itu melakukannya demi uang? Betapa menyedihkannya dunia tempat kita tinggal. Gadis-gadis itu hanya bersikap praktis, kau tidak bisa makan hanya dengan impianmu. Maukah kau melakukan itu juga? Aku suka bermimpi lebih banyak, kau tahu, seseorang seperti ksatria berbaju baja. Ksatria berbaju baja, iya. Kami menemukan tempat duduk sejauh mungkin dari kunji. Bagaimana denganmu, Ayano Kouji-kun? Kau suka dengan seseorang seperti Horikita-san? Kenapa kau membawa Horikita? Kau selalu bersamanya, bukankah dia imut? Yah, aku pikir dia imut. Hanya di luar saja. Kau tahu, kau telah menarik perhatian dari gadis-gadis itu untuk sementara waktu, kau bahkan masuk dalam daftar peringkat yang dibuat gadis-gadis tahun pertama. Perhatian, aku, dan jenis rangking. Sepertinya aku dinilai oleh anak perempuan saat aku tidak sadar. Apakah jenis rangking yang sama dengan anak laki-laki itu? Berapa banyak jenis rangking yang akan ada? Peringkat ikemen, peringkat kekayaan, peringkat kotor, dan... Kau bisa berhenti, aku tidak ingin tahu lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ke peringkat kelima di peringkat ikemen. Selamat, ngomong-ngomong, tempat pertama adalah Satonaka-kun dari kelas A. Kedua adalah Hirata-kun, dan ketiga dan keempat sama-sama anak laki-laki dari kelas A. Aku merasa Hirata-kun mendapat banyak poin karena penampilan dan karakternya. Seperti yang diharapkan dari bintang kelas D. Dia juga diperhatikan oleh gadis-gadis di kelas lainnya. Apa boleh aku senang dengan ini? Tentu saja, tapi kau juga cukup tinggi dalam peringkat suram. Ayo lihat. Aku melihat teleponnya. Ada beberapa daftar anak laki-laki yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga peringkat yang mengganggu berjudul, peringkat anak laki-laki yang harus mati. Katakanlah aku tidak melihat itu. Apakah kau tidak bahagia? Kau berada di peringkat kelima. Akan berbeda jika aku peduli menjadi populer, tapi aku tidak benar-benar merasakan apapun. Sebenarnya, aku tidak ingat pernah mendapatkan sepucuk surat dengan segel hati di atasnya dari seorang gadis. Apa banyak orang ikut berpartisipasi? Ya, ada banyak orang yang berpartisipasi, tapi aku tidak tahu total penghitungan suara. Orang yang berkomentar juga tidak diketahui gelombang. Dengan kata lain, itu tidak terlalu bisa diandalkan. Omong-omong, aku pikir kau berada pada posisi yang kurang beruntung. Aku pikir kau pasti seseorang yang layak menjadi ikemen, tapi kau tidak menonjol seperti Hirata Kun. Kau tidak terlalu cerdas, atletis, atau baik dalam berbicara, jadi kau kehilangan sesuatu, kau tahu. Itu, itu membunuhku. Itu mengatakan bahwa aku tidak memiliki sesuatu yang menarik tentangku. Em maaf, mungkin aku harus semenahannya. Kusida merenungkan kata-kata kasarnya. Mem, di sekolah menengah, apakah kau punya pacar? Apakah itu buruk kalau tidak? Petik dua titik titik titik. Jadi tidak, ahaha, itu tidak terlalu buruk. Tingkatan? Ya, jika anak laki-laki melakukan hal yang sama, apa yang dipikirkan gadis-gadis itu? Menganggap mereka sebagai manusia yang mengerikan. Meskipun dia tersenyum, matanya tidak. Nah, itulah yang diharapkan. Jika anak laki-laki menilai gadis-gadis itu karena kelucuan atau keburukan, mereka pasti akan keberatan. Itu sudah satu standar ganda antara anak perempuan dan anak laki-laki. Bagaimanapun, kusida telah berinteraksi denganku secara normal. Kupikir dia akan bertindak berbeda setelah aku menemukannya di atap. Hei, kau tidak perlu memaksakan diri untuk berbicara denganku, kau tahu. Tidak, tidak, itu tidak dipaksakan. Aku merasa berbicara denganmu itu menyenangkan. Yah, bukankah kau mengatakan bahwa kau benci berbicara denganku? Ahaha, aku melakukannya, bukan. Maaf, maaf, itulah perasaanku yang sebenarnya. Tidak, aku terluka karena itulah perasaanmu yang sebenarnya. Meskipun dia tersenyum, dia membenciku. Itu yang terburuk. Sebenarnya, aku memundangmu untuk makan siang bersamaku untuk mengawasimu. Aku hanya bertanya, tapi jika kau harus memilih antara Horikitasan dan aku untuk menjadi sekutumu, siapa yang akan kau pilih? Kau memilihku. Aku bukan sekutu atau lawan, aku netral. Aku pikir ada hal-hal yang tidak dapat dihindari hanya dengan bersikap netral, tidak apa-apa dan semua untuk melawan perang misalnya, tapi kau akan terbungkus di dalamnya pada titik tertentu, kau tahu. Jika Horikitasan dan aku bertengkar, alangkah baiknya jika kau bekerja sama. Bahkan jika kau mengatakan itu. Ingat itu, aku mengharapkanmu untuk membantuku. Mengharapkan, ya, jika kau meminta aku untuk membantu, aku akan berpikir bahwa hal pertama yang harus kau lakukan adalah menjelaskan situasinya. Masih tersenyum, Kusida menggelengkan kepalanya no. Tidak, yang pertama adalah memastikan kita saling percaya. Ya, kupikir. Baik Kusida dan aku sama sekali tidak saling mengerti. Beberapa saat kemudian, saat kami lebih saling percaya, aku mungkin bisa memahami Kusida dengan lebih baik. Gelombang End of Fall 1 Chapter 8 Part 1 Gelombang Fall 1 Chapter 8 Part 2 Semenit kemudian dari yang kami janjikan, kami semua bertemu di perpustakaan. Semua orang siap untuk mencatat dan menunggu untuk memulai. Ada juga banyak siswa lain yang saat ini belajar di perpustakaan. Dari tahun-tahun pertama sampai tahun ketiga, setiap orang berusaha untuk belajar. Aku bisa melihat dengan sekilas. Kau terlambat. Maaf, kami agak terlambat karena sudah ramai. Apa kalian berdua makan bersama? Ike bertanya kepada kami, merasa curiga karena kami berdua berkumpul. Kami memang makan bersama, tapi kurasa kita tidak boleh mengatakan apapun di sini. Ya, kami makan siang bersama. Seperti yang aku bilang, kau tidak perlu mengatakannya. Dengan ekspresi tidak puas, Ike memelototiku. Seolah dia melihatku sebagai saingannya. Tanpa menatapku, hori kita terus berbicara. Cepatlah. Baik. Aku diam-diam duduk dan mengeluarkan catatanku. Aku pikir aku akan membutuhkan lebih banyak bantuan, tapi geografi sangat mudah. Kimia juga lebih mudah dari yang aku duga. Ike dan Yamauchi angkat bicara. Itu karena ada banyak masalah hafalan. Subjek seperti matematika atau Inggris memiliki pertanyaan yang tidak dapat kau jawab jika kau tidak memiliki dasar. Jangan biarkan penjagamu turun, mungkin ada kejadian saat ini dalam ujian ini. Kejadian. Saat ini. Kejadian saat ini, peristiwa politik atau ekonomi yang mungkin terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kata lain, mungkin ada pertanyaan yang mencakup materi yang tidak ada dalam buku teks. Af. Itu permainan kotor. Tidakkah itu membuat ruang lingkup ujian tidak berguna? Itulah mengapa kau harus mempelajari semuanya. Aku tiba-tiba membenci geografi. Tentu saja, pertanyaan peristiwa saat ini mungkin muncul dalam ujian, tapi aku pikir itu adalah sesuatu yang bisa kita abaikan sekarang. Jika kau terlalu khawatir tentang hal-hal yang mungkin tidak akan diuji coba, kau akan kehilangan bagian-bagian penting itu. Tidakkah sebaiknya kita secepatnya mulai? Seiring percakapan terus berjalan tanpa henti, waktu yang berharga terbuang sia-sia. Ya, kita saat ini sudah tertinggal di belakang karena beberapa orang sudah terlambat. Petik 2 titik titik titik. Apakah kau masih mempermasalahkan itu? Ini masalah bagi semua orang. Lalu, siapa orang yang datang dengan pemikiran induktif? Um, itu orang yang kita pelajari kelas terakhir, kan? Uh. Sambil memikirkan jawabannya, Ike memutar penanya. Oh, itu orang itu. Namanya membuat aku sangat lapar, jadi aku ingat. Francis Safier. Atau sesuatu seperti itu kan? Sudho tidak bisa mengingat kembali nama yang benar. Aku ingat, itu Francis Bacon. Benar. Ya, ini jelas skor sempurna. Tidak, tidak sama sekali. Pertabungkan luật ini berusia, tyaannu ke-1 stron, juga akan cukup di musun. Ini akan terbang, oleh prova jahat. Jadi ultimately kita lihat. Bagaimana cara tidak terjawat?